Hai semua saat saya baca kitab 1 Raja Raja 19 Saya teringat perkataan Tuhan Yesus yang lembut dan menenangkan hati Datanglah kepadaku hai semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberi kelegaan kepadamu Ada orang yang berkata satu dari lima orang di dunia Pernah mengalami stres, cemas, bahkan depresi Dimana mereka kehilangan semangat hidup, gak punya tujuan hidup Sedih berkepanjangan, nangis-nangis sendiri dan yang lain sebagainya Itu terjadi diawalin ketika mereka punya keinginan Terjadinya mungkin sebuah kemajuan, keberhasilan Dengan cepat, kemajuannya harus banyak Mereka gak sabar ketika menghadapi maju tiga langkah, mundur dua langkah Maju lagi dua langkah, mundur selangkah Harusnya orang bisa berkata, ya progres kecil kan puji Tuhan Tapi karena apa yang mereka inginkan gak tercapai Stres sampai depresi terjadi Nabi Elia dalam 1 Raja Raja 19 ini Dia mengalahkan Nabi-Nabi Baal dan Asyirah, ratusan orang banyaknya Dia menurunkan api dari langit Sangat hebat, spektakuler Tapi rupa-rupanya, mujizat sehebat ini pun Tidak berhasil mengubah seluruh bangsa itu bertobat dan datang kepada Tuhan Ketika dia stres, cemas dan depresi berkepanjangan Isabel mengancam akan membunuh dia Dalam keadaan depresi itu Elia lari ke padang gurun Dia meninggalkan muridnya di tepi padang gurun itu Dia lari ke dalam, dia pengen mati Dia gak bawa makan minum loh Dia tidur di bawah sebuah pohon arar Tapi Tuhan itu baik Tuhan mengirimkan malekat-malekatnya Untuk melayani Elia pada waktu itu Dibangunkan, diberi roti dan minum Ayat 8 Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum Dan oleh kekuatan makanan itu Ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya Sampai ke Gunung Allah Yakni Gunung Horeb Makanan ajaib ini sudah menguatkan dia Sehingga dia masih harus jalan 40 hari 40 malam Non-stop sampai ke Gunung Horeb Yang adalah lambang dari kehadiran Tuhan Disitu dia melihat mujizat Tuhan Angin yang keras, gempa bumi, api Tapi gak ada Tuhan disitu Apa artinya Tuhan gak memanifestasikan kehadirannya Tuhan datang dalam bentuk angin sepoi-sepoi basah Elia keluar, ditanya Kerjamu disini apa? Aku bekerja giat, tapi aku gagal Aku sendirian Apakah Elia sendirian? Tidak Masih banyak orang yang setia kepada Tuhan Ada seratusan orang nabi yang disembunyikan oleh Obaja, pegawai Ahab Tapi namanya orang stres Ya maklumlah Dia gak bisa melihat hal-hal baik yang ada dalam hidupnya Yang dilihat yang jelek terus Bahkan yang baik itu gak dianggap sebagai hal yang baik Orang bisa stres karena masalah kesehatan Rumah tangga Ekonomi Hubungan Bahkan pelayanan Seperti Elia Sudara sekalian Dia lari ke Gunung Horeb Datanglah kepada Tuhan Ketika Anda sedang punya beban yang sangat berat Dia akan berikan kelegaan kepadamu Seperti Tuhan kirim malaikat Tuhan juga bisa kirim utusan menguatkan sudara Gak langsung pulih kan Elia Orang-orang yang dikirim Tuhan kepadamu Mungkin adalah teman-temanmu Sudara-sudara seimanmu Teman kelompok ger anda Teman-teman seiman Apa yang mereka lakukan buat sudara Mungkin gak langsung pulihkan hidupmu Tapi itu bisa jadi makanan ajaib Yang terus menjaga agar engkau bisa berjalan Berhari-hari lamanya Sampai engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan Tuhan mengajar Elia Tuhan gak melakukan hal-hal yang langsung spektakuler yang hebat Tapi Tuhan datang melalui angin sepoi-sepoi bahasa itu Tuhan bisa menjamah, mendidik Israel Melakukan rencananya Menggunakan sejumlah kecil orang Gak harus spektakuler lah Maka dalam kehidupan kita Mari kita belajar melihat Hal-hal yang simpel Kemajuan-kemajuan kecil yang terjadi Dalam kesehatan kita Rumah tangga kita Pasangan kita berubah sedikit demi sedikit Dan yang lain sebagainya Kalau kita bisa melihat yang kecil-kecil ini tadi Dan kita nurut pada Tuhan Pemulihan akan terjadi Kemudian Elia diperintahkan oleh Tuhan Lakukan pelayananmu kembali Ketika dia dipulihkan Tuhan Sudara Dalam hidup kita Kalau Anda ingin mengalami pemulihan Datanglah kepadaku Kata Tuhan Dan jangan lupa Pikulah kuk yang kupasang Belajarlah kepadaku Karena aku lemah lembut dan rendah hati Ikuti saja Nasihat Tuhan Meskipun itu sederhana Tuhan menguatkan Anda sekarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.